Hai semua, di video kali ini aku mau nge-review salah satu mic wireless yang baru aja aku beli Seperti biasa, kalau udah aku yang beli, udah pasti barangnya bagus dan harganya murah meriah Jadi buat kalian konten kreator pemula yang masih pake handphone Tunda dulu aja keinginan untuk beli mic wireless yang maha-maha Coba dulu ini aja karena ini juga udah oke Seperti apa barangnya, barangnya apa, bisa dipake di handphone apa aja Kelebihannya apa, kekurangannya apa, tonton terus video ini dari awal sampai akhir Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya Supaya channel ini semakin bermanfaat untuk orang banyak Jadi ini adalah mic wirelessnya TNW Ini aku beli yang untuk Android, yang untuk Type-C Dengan tipe TW X9 Jadi dia punya dua tipe ya, untuk Android dan juga untuk iPhone Nah untuk yang tipe TNW TW X9 ini Dia punya dua mic wireless Dan juga satu receivernya Dan yang bikin ini beda adalah dia punya case boxnya ini Yang nanti kita akan bahas kelebihannya apa ya Ini bukan video first impression Karena pas barangnya sampai, aku udah pernah buka dulu Untuk memastikan barangnya berfungsi dengan baik Ini tuh aslinya ada di packing plastik lagi dan rapih banget Jadi kita langsung buka aja Si micnya Ini dia penampangan dalamnya Lumayan lah ya Ini dia punya kabel USB Terus ini si mic wirelessnya sendiri Si boxnya Dan ini langsung kita buka aja Oh ini susah banget ngebukanya juga guys Ini si kabel USBnya Ini dia udah pasti untuk ngecas si micnya ya Oke kita buka Ini dia si mic wirelessnya Dia dilapisin lagi plastik kayak gini Dan dia dilapisin juga sama box busa kayak gini Jadi dia aman selama perjalanan ya guys Dan tentu saja ada buku petunjuk pemakaian Jadi kalau kalian beli barang tuh Nggak usah bingung Nggak usah bingung gimana caranya Karena disini udah lengkap petunjuk pemakaiannya Dan dia juga berbahasa inggris Mungkin lebih mudah dipahami Atau lebih mudah ditranslate kali ya Oke kita langsung lihat aja bintang dari produk ini Ini dia si mic wireless TNWnya Tadaaa Liat nih First impression aku Pas pertama kalian ngeliat ini Itu tuh kayak elegan banget Waranya hitam legam Yang bener-bener kayak mahal gitu loh Ini aku nggak tau bahannya apa Mungkin kayak plastik Tapi aku nggak ngerti ya Kalau masalah bahan dan lain sebagainya Tapi ini tuh keliatan kayak mewah banget Nah disini ada merek TNWnya Dan kalau misalnya aku lihat di Shopee tuh Ada yang lebih murah dari ini Tapi dia nggak ada merek ininya nih Jadi aku ragu untuk beli Jadi aku beli yang udah pasti-pasti aja Yang reviewnya udah jelas-jelas bagus Tuh liat cakep banget kan Oke kita buka dalemnya Tadaaa Ini dia tuh liat kayak mewah banget kan Ini kalau kalian tahu harga aslinya Kalian nggak akan percaya bahwa harganya segitulah Ini dia ada dua buah mic wirelessnya Tentu saja Dan ini dia si receivernya Yang akan menyambungkan mic wireless Yang akan kalian sambungkan ke handphone Nah ini kita lihat dulu si mic wireless wirelessnya Tuh mic wirelessnya Nah ini dia si mic wirelessnya Ini tombolnya Dan ini adalah lampu indikatornya Dia akan menyala Kalau misalnya lagi dipakai Atau lagi di charge Ini adalah charger reportnya Dan ini bisa kalian cepit di baju Simple banget cara pakenya Nanti kita coba ya Kita lihat dulu ini si receivernya Yang akan nyambungin Antara mic wireless kalian Sama ke smartphone kalian maksudnya Ini tinggal dicolokin aja nanti Dan Ini adalah lampu indikatornya Yang akan menyala Kalau lagi dipakai Atau lagi di charge Dan ini charger portnya Dan si receivernya ini tuh Bisa di charge sambil dipakai gitu loh Jadi kalau misalnya kehabisan daya Pada saat dipakai Kalian bisa langsung colokin ke powerbank gitu Kenapa aku bilang si receivernya ini Bisa di charge sambil dipakai Karena dia berbeda dengan si mic wirelessnya Jadi kelebihan dari case boxnya ini Dia bukan cuma untuk tempat nyimpan mic wirelessnya Dan si receivernya ini Tapi dia juga bisa ngecharge Si micnya ini loh guys Jadi kalau misalnya kalian lagi pake di lapangan Kalian gak akan khawatir kehabisan daya Dan gak akan bingung untuk ngechargenya lagi Ini liat Kalian liat Ini tinggal dimasukin aja kayak gini Tuh Dan dia akan langsungnya lagi nih guys Tuh Ini liat lampunya merah ya Ini tuh pertanda bahwa mic kalian lagi di charge gitu Sama si case boxnya Keren banget kan Jadi kalau kalian liat di Shopee Atau di e-commerce lainnya Kalian tuh liat yang telit ya Karena dia ada yang jual dengan case boxnya Ini ada juga yang enggak Dan ini port chargernya Dilengkapi dengan lampu indikator Yang akan menyala kerlip merah Kalau misalnya lagi di charge Oke ini kita buka si box kabel USBnya Untuk kecasin mic dan si receivernya Jujur aku tuh kaget banget ya Kadang-kadang kan kalau kita beli alat kayak gini tuh Si kabel USBnya tuh gak dikasih Atau malah cuma dapat satu Atau gak lengkap Tapi disini aku dapet dua kabel USB Dimana ini bisa dipakai untuk kecas si boxnya Sama si receivernya Jadi gak perlu bingung ini mana kabelnya Karena udah lengkap dikasih dua Keren banget Buat yang udah bertanya-tanya dari tadi Ini support untuk handphone apa aja Ini aku kasih tau ya Bahwa hape Oppo, Vivo, Eco, Realme Brand-brand hapenya Gak bisa pake mic wireless ini Kecuali pake OTG atau turn on OTG power supply Apa ya aku gak ngerti itu juga Maksudnya gimana Tapi kalau misalnya aku liat-liat di Youtube Itu tuh kayak aplikasi kamera tambahan lagi gitu loh Jadi silahkan kalian mencari tutorialnya Oke ini aku akan coba pake si mic wirelessnya Cara pakenya kalian tinggal colokin aja Se receivernya ke smartphone kalian kayak gini Tapi ternyata ini gak support guys Ini aku pake Xiaomi Realme Xiaomi Note 5 deh Kalau gak salah Dan ternyata dia gak support Jadi aku mau langsung cobain aja Colokin ke handphone aku Yang aku lagi pake untuk merekam Udah tersambung ya Receivernya udah aku sambungin Ke smartphone yang aku lagi pake ini Ini smartphonenya aku lupa pake apa Nanti aku tulis keterangan di deskripsi ya Cara pakenya gampang Kalian tinggal tekan tambah powernya Kira-kira 2 detik Lalu lampunya akan menyal seperti ini Ini kalau lampunya hijau Pertanda bahwa micnya siap untuk digunakan Kalau misalnya lampunya Kedap kedip Terlap-kelip Merah-hijau Berarti itu belum tersambung si receivernya ya Ini aku coba nyalain yang satunya lagi Dan Tada Semuanya berfungsi Eh belum nyala Ini aku coba nyalain lagi Dan tada Semuanya sudah berfungsi Dan siap untuk digunakan Nah jadi buat kalian yang suka konten berdua Atau konten wawancara Ini bisa banget dipake Udah ready Udah dua Macnya udah keren banget Bisa kalian cas dimanapun kalian berada Nggak usah bawa colokan Udah simple banget Ringan banget Dan mewah banget Udah sempurna banget lah ini Macnya untuk pemula Oke Dan ini dia Tempat untuk kecas si Boxnya ini Dan ini ada lampu indikatornya Dia akan menyala Kelap-kelip merah Kalau misalnya dia lagi di cas Ya guys Tadinya aku mau tunjukin ke kalian Gimana cara ngecasnya Dan gimana kelap-kelipnya Tapi ternyata Kabel USB-nya pendek Dan agak ribet ya Jadi aku nggak akan tunjukin ke kalian Pokoknya ini semua berfungsi dengan baik Dan mudah untuk digunakan Jujur aku suka banget sih Isi mic ini Dan aku udah pernah coba juga Pake Dan hasilnya Mungkin aku akan bikin video lain Untuk nge-review Hasil pemakaian video ini ya Ini tuh menurut aku Bagus banget Untuk memula Yang masih awal-awal bikin video Yang masih pake smartphone Ini harganya cuma Rp289.000 Kalian bisa dapet Mic sekeren ini Dengan dua buah mic Dengan case boxnya Yang bisa kalian pake Untuk kecas juga Kabel adapternya lengkap Ya Bahannya juga keliatan mewah banget Ya kalian nyari apa lagi ya nggak sih Untuk link pembelian Nanti aku akan taruh di deskripsi Dan kalau kalian suka Silahkan langsung check out aja Dan kalau kalian suka video ini Jangan lupa untuk like Comment dan juga subscribe Dan boleh juga untuk share Ke sosial media kalian yang punya Supaya channel ini Semakin bermanfaat untuk orang banyak Terima kasih udah nonton Dan sampai ketemu di video berikutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax